Pasca terjadinya membunuh diri yang terjadi di posek Astana Anyar Bandung, Kapolda Jambi memberikan instruksi kepada pores dan jajaran supaya memperketat pos penjagoan ini, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ini dia pantauan Bang Jek. Kasubit Petmas Polda Jambi, Kompol Mas Edy, mengatakan, Pasca terjadinya teror pembunuh diri di posek Astana Anyar Bandung. Pada Rabu 7 Desember pagi, Kapolda Jambi Irjen Polrus di Hartono menginstruksikan untuk memperketat penjagaan dan keamanan markas kepolisian, baik Mapolda Jambi, Markas Satuan Kerja, dan Polres Jajaran. Hal ini dilakukan agar peristiwa serupa tidak terjadi di Jambi. Sejak Rabu siang ini, pengunjung dan tamu yang datang ke Mapolda Jambi diperiksa satu persatu barang bawaannya. Juga terlihat beberapa personil standby dan lengkap dengan personil bersenjata api. Melalui kasubit Petmas Kapolda Jambi meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan kepada Polri untuk menangani perkara ini. Mengharapkan agar masyarakat tetap tenang atas kejadian tersebut yang ketiga, memerintahkan kepada personil yang pijet khususnya di Mapo-Mako untuk meningkatkan kelespadaan kemudian juga untuk di asrama-asrama agar ditingkatkan juga agar kejadian serupa tidak terjadi di Jambi. Ledakan bom di Polsek Astana Anyar sendiri terjadi pada pukul 7 pagi Rabu 7 Desember 2022 tepat saat personil apel pagi. Hingga saat ini kepolisian masih menyelidiki motif ataupun jaringan teror kasus ledakan tersebut.